Aset tak bergerak milik PT Abu Turs disegel oleh Polda, Sulawesi Selatan. Informasi itu akan disampaikan selengkapnya oleh rekan Kezia Netania. Silahkan Kezia. Ya, terima kasih Tezar. Benar sekali bahwa aset tak bergerak milik PT Abu Turs disegel oleh Polda, Sulawesi Selatan. Aset senilai puluhan miliar rupiah berupa tanah dan bangunan, tempat pendaftaran dan pemberangkatan jamaah, calon umroh dan haji. Penyegelan dilakukan oleh Direkturat Resersei Kriminal Khusus Polda Sulsel di Jalan Kakatua dan Jalan Bajigau, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penyegelan ditandai dengan pemasangan papan bicara yang ditempel di tiap-tiap pintu masuk. Saat penyegelan berlangsung, salah satu aset yang merupakan gudang handling dan pelengkapan jamaah travel Abu Turs masih beraktivitas. Hal ini untuk mempersiapkan keberangkatan calon jamaah umroh hari ini. Meskipun disegel, pemberangkatan jamaah tidak terganggu. Sebelumnya, selain menyita aset tak bergerak milik PT Abu Turs, kepolisian juga telah menyita aset lainnya yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Totalnya ada 34 aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang diajukan penyitaannya untuk ditetapkan oleh pengadilan negeri. Ada pun soal rekening, kepolisian telah melakukan pemblokiran terhadap 28 rekening bank yang diduga menampung hasil kejahatan Abu Turs. Pemasangan papan bicara Hari ini kita memasang papan bicara bahwasannya aset tanah bangunan ini.